Intro Beginilah jalan menuju bangunan berukuran 3x3 meter dibangun untuk mengurung suhari 73 tahun warga Tunjung Sari Desa Bantur Kabupaten Malang yang dinyatakan mengidap gangguan jiwa selama ini Kabar yang merebak di masyarakat keluarga yang tengah ada permasalahan mengenai pembagian harta warisan keluarga membuat saudara saling ingin mendapatkan pembagian yang besar hingga berbagai rumor disebarkan di masyarakat bahwa suhari pernah terjatuh dari ketinggian yang membuat syarafnya putus hingga mengalami gangguan jiwa seperti sekarang ini nampak di dalam kamar yang layaknya sebuah kandang kambing ini suhari hidup sendirian tanpa busana dan diberi makan 2x sehari oleh keluarga yang tinggal tidak jauh dari ladang tempat mengurung suhari dirinya sudah berulang kali dibawa ke rumah sakit jiwa untuk mengobati penyakitnya tersebut namun tidak pernah ada hasil bahkan suhari berlagak sudah sembuh dan minta untuk pulang dan akhirnya dikurung kembali di dalam ruangan sempit tersebut jika ditemui pihak keluarga dan memberikan sesuatu kepadanya suhari juga seperti manusia pada umumnya yang bisa diajak mengobrol dan masih mengingat teman lama yang sudah tahunan tidak ketemu suhari sendiri memiliki istri dan anak yang kini sudah lulus kuliah dan selalu menyempatkan untuk menjenguk bapaknya yang tengah dikurung sendirian di tengah ladang milik keluarga kurang lebih ya 15 tahun emang dulu kera-karanya apa sih? kera-karanya ya itu dari awalnya dari orang tua kita sakit-sakit, ada mbak nas, ada mbak nas gitu ada perubahan, emosi-emosi akhirnya sampai ngamuk lah memang suhari tidak dipasung dalam mengidap gangguan jiwa berapa kali, berapa kali sudah, lima kali itu sudah tidak ada reaksi, tidak ada kabarnya terus saya lapor ke pihak RT semuanya daripada membankan RT semuanya kita usaha di sepakai rumah ini ini sudah setuju sama pihak masyarakat juga keputusan juga, kecaman juga, aparat setempat juga memang suhari tidak dipasung dalam mengidap gangguan jiwa yang diderita saat ini namun mengurung di ruangan sempit selama 15 tahun tanpa lampu dan alas tidur yang letaknya di tengah ladang keluarga sangatlah memprihatinkan untuk kesehatan bapak berusia 73 tahun ini Kairul Anwar, CTV selamat menikmati